Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi Note 9 Mediatek dengan kodenya Merlin jadi handphone ini sebetulnya normal saja kita akan coba untuk melakukan unlock bootloader pada handphone ini dengan cara yang instan tanpa harus login akun Mi terlebih dahulu dan tanpa harus menunggu beberapa jam ataupun beberapa hari disini untuk Redmi Note 9 yang aku pegang sudah menggunakan MIUI 12 kemudian kita coba aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang kemudian masuk ke setelan tambahan masuk ke opsi pengembang dan kita masuk ke status MI Unlock disini sudah jelas sekali jika handphone ini masih terkunci bootloadernya dengan status MI Unlock seperti ini perangkat ini terkunci perangkat ini telah aman jadi handphone ini statusnya sekarang masih terkunci bootloadernya kita akan coba untuk UBL atau Unlock bootloader cukup menggunakan kabel data saja kemudian kabel datanya langsung saja kita colokkan ke komputer dan untuk Redmi Note 9 ini akan kita matikan terlebih dahulu jadi langsung saja bisa kita tekan tombol powernya kemudian kita pilih daya mati dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita sekarang untuk Unlock bootloadernya kita akan menggunakan MTK GSM Sultan versi 136 kemudian bagi teman-teman yang belum menginstall tool ini link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tool ini gratis tidak perlu membayar tidak perlu aktifasi setelah menginstall tool ini teman-teman juga wajib menginstall driver silahkan klik saja menu install driver pada toolnya kalau driver sudah terinstall langsung saja masuk ke menu Xiaomi dan kita cari serinya Xiaomi Redmi Note 9 kita cari ini dia ada Xiaomi Redmi Note 9 selanjutnya untuk Unlock bootloader di sebelah kanan sudah ada opsinya yaitu UBL dalam kurung bootloader kita bisa klik menu ini dan kita bisa klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya ternyata muncul keterangan error ya use error try again kita akan ulangi lagi kita bisa klik menu execute dulu pada toolnya kemudian kita tekan lagi kedua tombol volume pada handphonenya dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kembali kita tunggu apakah handphonenya terbaca oke handphone sudah terbaca kita tunggu ternyata masih muncul error yang sama use error try again kita akan coba untuk ulangi lagi klik menu execute kemudian kita coba sambil meletakkan handphonenya saja biar tidak goyang ya kemudian kita tekan kedua tombol volume sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu apakah handphonenya terbaca atau tidak kali ini ternyata sedikit mengalami kendala yang lumayan serius handphone tidak terbaca oleh toolnya bagaimana cara mengatasinya kita coba ulang tekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data handphone tetap tidak terbaca oleh toolnya kita akan coba menyalakan ulang handphone ini jadi kita tekan tombol power handphonenya kemudian kita klik stop dulu pada toolnya kita tunggu sampai handphonenya menyala untuk menyalakan handphone ini kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo Redmi di layar handphonenya jika menekan tombol volume atas dan tombol power tidak bisa mungkin teman-teman bisa mencoba menekan ketiga tombol sekaligus yaitu tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya ternyata langsung masuk ke recovery mode ya kita coba untuk restart dulu handphonenya kita pilih reboot kemudian reboot to system kita tunggu sampai handphone ini menyala dengan normal kemudian nanti akan kita matikan lagi handphonenya dan kita coba lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer apakah bisa langsung terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya atau kita akan gunakan tool lain sebagai alternatif kita akan tunggu dulu sampai handphonenya menyala dengan sempurna akhirnya setelah menunggu beberapa menit handphone sudah bisa menyala sekarang kita matikan ulang handphone ini kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan untuk pengaturan pada toolnya kita ubah saja yang sebelumnya memilih Xiaomi Redmi Note 9 kita ganti menjadi auto selected model saja biar toolnya nanti yang menentukan oke kemudian masih dengan memilih menu UBL board loader kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita tekan dan tahan kedua tombol volume pada handphonenya dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data ini dia handphone sudah terbaca oleh toolnya bisa lepaskan menekan kedua tombol volume kemudian sending me data dan sudah tidak muncul error lagi kita tunggu hasilnya dan ini dia muncul keterangan all is done yang artinya proses unlock board loader instant menggunakan MTK GSM Sulteng Tool sudah berhasil kita lakukan sekarang kita kembali ke tampilan handphonenya oke kita nyalakan handphone ini lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan ini dia ada notifikasi apa ya di sebelah kiri layar di bagian tengah layar di sebelah kiri tadi muncul notifikasi apa dan ternyata handphone mati lagi kita coba untuk tekan tombol power lagi untuk menyalakan handphone ini ternyata notifikasi yang muncul disini adalah press power button to continue oke kita paham jadi seperti ini untuk menyalakan handphonenya tekan tombol power dulu muncul logo Redmi muncul notifikasi kemudian kita tekan tombol powernya sekali agar handphone bisa loading masuk ke tampilan menu sesuai dengan notifikasi yang muncul jadi DM Farite Corruption kemudian press power button to continue jadi kita diminta untuk menekan tombol power untuk melanjutkan masuk ke tampilan menu gak masalah nanti kita bisa atasi notifikasi yang muncul tadi untuk sementara kita cek dulu aja handphone ini kita cek di opsi pengembang kemudian kita masuk ke bagian status Mi Unlock dan bisa kita lihat untuk status bootloadernya sudah terbuka handphone Redmi Note 9 dengan kodename Merlin chipset Mediatek ini sudah berhasil kita UBL Instant dan betul-betul Instant hanya saja setelah kita unlock bootloader handphone ini ketika kita menyalakan handphonenya muncul notifikasi di sebelah kiri logo Redmi nya kita coba lagi tekan tombol power dan muncul notifikasi ini di DM Farite Corruption press power button to continue jadi untuk menyalakan handphone ini kita harus menekan tombol power kembali setelah kita nyalakan handphonenya muncul notifikasi tekan tombol power sekali maka handphone baru bisa loading masuk ke tampilan menu untuk notifikasi tersebut apakah bisa kita hilangkan tentu saja bisa notifikasi ini nanti bisa kita hilangkan mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya yang jelas misi kita sudah berhasil melakukan unlock bootloader instan pada Redmi Note 9 ini dan betul-betul instan tidak perlu menunggu berjam-jam ataupun berhari-hari dan juga kita tidak perlu meloginkan akun Mi pada handphone ini untuk melakukan unlock bootloader sekarang pertanyaannya apakah UBL yang kita lakukan ini unlock bootloader yang kita lakukan ini bersifat permanen atau tidak kita akan coba untuk meriset handphone ini ke pengaturan pabrik untuk membuktikan apakah unlock bootloader dengan metode instan menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini permanen atau tidak ini dia handphone sudah loading kita tunggu oke muncul notifikasi yang tadi ya kita tekan tombol power dulu oke kita ulangi menyalakan handphone ini tadi telat tekan tombol power kemudian muncul logo Redmi muncul notifikasi press continue kita tekan tombol powernya muncul logo unlock bootloader tadi di bagian atas handphonenya ada logo gembok terbuka yang artinya handphone ini sudah terunlock bootloadernya ini dia ada proses wiping data karena tadi kita melakukan riset ke pengaturan pabrik kemudian kita lihat handphonenya restart kembali kita tunggu sebentar ini kita tekan tombol power sesuai dengan perintah notifikasi yang muncul di layarnya kemudian kita letakkan lagi handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kita percepat saja durasi loadingnya kemudian kita setup langsung handphone sampai ke tampilan menu sekarang kita akan lihat setelah kita lakukan web user data atau reset ke pengaturan pabrik handphone ini apakah masih dalam status terbuka bootloadernya atau tidak dan setelah kita cek ternyata status bootloadernya permanen sudah terunlock sudah ter-UBL oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya